Pengadilan Tata Usaha Negara menggelar sidang perdana gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPURI. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun menyebut langkah ini untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu 2024. Dalam sidang yang digelar tertutup, pihak penggugat yakni PDIP diwakili tim hukumnya yang diketuai Gayus Lumbun. Gayus menjelaskan langkah yang ditempuh PDIP di PT UN untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu. PDIP Perjuangan menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa lewat proses di DPR. Kita hormati, tetapi ada dua lainnya yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi. Itu di PT UN didahuli dengan proses di administrasi di bawah selu. Yang ketiga adalah yang kami lakukan, yaitu ditemukannya menurut kami dengan sejumlah bukti yang valid bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu, kemudian yang kermaksudkan adalah KPU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.